Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di drawing by Vivitan atau yang satu lagi The Pasta Color The Pasta Color khusus untuk karya menggunakan oil puzzle, jadi pastikan follow ya Dan di video kali ini adalah requestan dari Zatara Alfarabi Yang sudah lama sih sebenarnya merequest gambar Roblox Cuma karena saya sendiri gak main game ya, jadi saya gak begitu mengerti Tentang Roblox, jadi saya searching aja Dan saya dapat gambar contoh, jadi saya disini recreate aja ya gambarnya Jadi bagi kalian yang penggemar Roblox, mungkin gambar ini gak asing bagi kalian ya Tapi bagi yang kami yang tidak pernah main game ya asing gitu Jadi saya cuma bisa searching aja di google dan recreate Nah, untuk gambar kali ini saya menggunakan sepidol yang berwarna hitam ya Seperti biasa saya menggambar dengan sepidol hitam yang ukurannya kecil Bagi kalian yang pemula, kalian bisa menggunakan pensil untuk men-sketsa terlebih dahulu Baru nanti kalau gambarnya udah jadi, kalian bisa tebalkan dengan sepidol atau penebal yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! warna selanjutnya adalah raw sienna sisakan sedikit bagian kalian bisa gunakan pale brown seperti ini oke setelah itu ini merah kembali atau red saya warnai sisa ya bajunya ini dia berlapis-lapis dan setelah itu saya gunakan pensil 8B untuk menambahkan shadow atau bayangan lalu saya blend lagi dengan red kemudian saya gunakan lagi warna orange dan setelah itu saya gunakan lagi pensil 8B tambahkan shadow pada celana dan baju setelah itu ini adalah prussian blue saya blend di bagian yang tadi saya tambahkan pensil 8B ya setelah itu cari warna biru selanjutnya yaitu kobab blue ini lebih terang daripada prussian blue di blend lagi sisakan sedikit bagian kemudian kita bisa gunakan warna putih untuk highlight di blend ya untuk putih ini jangan lupa dibersihkan oke setelah itu ini adalah dark grey atau abu-abu tua kita warnai dulu nah pada jacketnya nanti kita bisa warnai juga dark grey cuma saya akan tambahkan pensil 8B supaya dia lebih tua ya warnanya pada sepatu saya gunakan warna grey dan light grey lalu saya blend dengan white oke setelah itu ini pensil 8B kembali saya tambahkan shadow pada jacket setelah itu saya gunakan warna dark grey saya blend setelah itu ini adalah warna grey kita blend pada bagian sisa atau highlightnya gunakan kembali warna pensil 8B yang hitam tadi pensil warna hitam lalu kita tebalkan bagian garis-garis yang ketutup oleh oil pastel ini adalah pensil putih dari prisma color saya gunakan juga untuk garis highlight oke setelah itu kita tinggal warnai bagian lain ini adalah warna hijau dari grass green grass green saya gunakan untuk bagian rumputnya jadi ini boxnya ini sebenarnya dia adalah bagian rumput dan tanah atau batu batu tanah gitu membentuk kotak-kotak ini adalah warna yellow green kita warnanya di samping kiri kanan dan setelah itu nanti kita gunakan warna yang paling pucat ya dari green yaitu pale green pale green ya setelah ini adalah pale green mari kita lanjutkan ini adalah grayish brown kita lanjutkan lagi ini adalah olive brown selanjutnya adalah nail plus yellow nah ini kita warnai sampai habis ya di ujung-ujungnya untuk helmnya saya gunakan warna warna yellow orange dan lemon yellow setelah itu saya akan menggunakan penna penna putih ya nanti untuk highlightnya nah bagian ujung helm itu adalah warna hitam untuk hitamnya saya gunakan pensil 8B nah penna putih ini adalah penna gel ya gel putih yang ukuran 10 ini waktu kita garis-garis di atas oil pastel itu gak semudah itu ya teman-teman jadi dia gampang macet jadi kalian pastikan dilap dulu dibersihkan dan ukuran 10 itu ukuran yang paling besar kalau ukurannya 5 itu kadang suka macet ya jadi memang agak challenge kalau pakai penna putih seperti itu ya nah ini adalah pensil hitam 8B saya tambahkan dengan dark gray untuk sepatunya lalu setelah itu saya menebalkan sedikit garis di sepatu ini sisa-sisa palu untuk palunya dan tongkat itu nanti saya gunakan raw sienna terus untuk besi palunya saya gunakan dark gray and putih ini juga raw sienna lalu saya tebalkan nah untuk menebalkan gambar sebenarnya mudah cuma kita harus benar-benar telaten ikuti garis yang tadi awalnya sudah kita garis ya jangan membuat garis yang baru saya bisa mungkin serapi mungkin karena ini finishing yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir gambar ini adalah geriba galeri artis yang berwarna putih saya tambahkan di ujung-ujung awan dan setelah itu gambarnya sudah selesai nah bagaimana menurut kalian? semoga kalian suka dengan video tutorial kali ini dan jangan lupa like, komen dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya goodbye semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati